Yang ada hanyalah sebuah peci hitam, kesayangan Bung Karno, yang memiliki kisah unik dibaliknya. Awal cerita, Bung Karno melakukan perjalanan dinas ke Mesir dan disambut dengan sorakan Ahmad Soekarno. Beliau pun terheran dengan tambahan nama Ahmad di depan namanya. Lalu salah satu tokoh di NUD eranya yang bernama Kiai Wahab memberikan komentar tentang hal ini. Beliau berpendapat bahwa peci Bung Karno telah mendapatkan berkah yang melimpah. Sehingga saat berkunjung ke sana, Bung Karno mendapatkan nama Ahmad yang sangat indah terdengar di telinga. Tak banyak orang-orang yang mengetahui tentang benda sakti wasik kuning milik Presiden Soekarno. Benda ini bentuknya sangat kecil sekali, sebesar lidi, dan mirip seperti buntu tawon. Konon kemanapun Presiden Soekarno pergi, ia selalu membawa benda ini dibalik bajunya. Tak main-main, kesaktian wasik kuning dapat disamakan dengan ajil lembu sekilan yang pernah dimiliki oleh Adipati Menak Jinko. Ketika ia melawan pasukan Majapahit untuk mengawini Ratu Majapahit Dewi Suhito. Siapapun pemegang benda pusaka wasik kuning, sang empunya akan terhindar dari segala marah bahaya dan kejahatan musuh yang mengintainya. Baik asap mata maupun secara goib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah benda-benda peninggalan Bapak Presiden Soekarno. Cerita Isapan Jempol Tak hanya sampai di situ ternyata ada benda lain dari Bung Karno yang dianggap memiliki nilai mistis. Kamu pasti kenal dengan benda lain yang sering dibawa oleh Bung Karno. Ya, tongkat selalu ada bersama Bung Karno yang memiliki panjang sekitar 30 hingga 40 cm. Menurut desas-desus yang beredar, tongkat komando Bung Karno ini memiliki kekuatan sejenis magis. Tongkat komando ini seakan tidak pernah lepas dari cengkraman belia. Ini guys, benda-benda peninggalan Bapak Presiden Soekarno guys. Dikunakan untuk berhadapan dengan para pemimpin atau para jendral dan selalu dipakai saat bergidato. Itulah sebabnya Bung Karno menjadi proklamator ulu. Diceritakan bahwa di dalam tongkat komando Bung Karno ada sebilah keris yang tertanam di dalamnya. Ya, hanya sebuah lempengan besi kerisnya saja. Kayu yang dipakai untuk pembuatan tongkat komando bukanlah sembarang kayu. Tetapi kayu yang diambil langsung dari kayu kucang kalak. Yang hanya didapatkan di pegunungan kalak Ponorogo di wilayah utara Pacitan. Jenis kayu ini memang sudah lama. Hasiatnya sebagai benda-benda kanuragan. Jika ditaruh di atas air, maka bayangan kayu akan tampak seperti seekor ular yang sedang berenang. Benda pusaka peninggalan Soekarno yang terakhir adalah tongkat monyet. Pusaka kamulan ini diperoleh Bung Karno semasa ia menjalani pengasingan paksa Belanda dulu di Ende Flores. Bung Karno di tempat pengasingan selalu menghabiskan waktu untuk bertapa semedi di kawah Tiwi Atapolo dan Tiwu Nuamuri Kofai. Tongkat yang biasa digunakan untuk jalan-jalan di kota Ende tersebut memiliki pahatan berbentuk monyet pada bagian kepala tongkat. Bila bertemu dengan penjajah Belanda, Soekarno biasanya memakai tongkat monyet untuk mengarahkan kepala tongkat ke arah muka mereka. Yang konon bisa menundukan kerasnya hati para kompeni Belanda. Selain Presiden pertama Indonesia, ternyata Soekarno juga dipercaya memiliki beberapa jimat sakti mandraguna. Soekarno atau akrab dengan Pak Harto diakini memiliki keris bertuah. Terlepas dari desas-desus yang entah benar atau tidak, pada dasarnya Pak Harto memang gemar mengumpulkan beberapa keris sebagai koleksinya. Ditambah lagi ternyata keris memiliki filosofi yang cukup mengagumkan. Keris bermakna sebagai simbol pengendalian diri, harapan, keyakinan, dan kesederhanaan. Selain itu, ternyata Pak Harto juga memiliki jimat lain yang dipercaya mengandung pengasihan dan karisma. Batu Akik Soeharto yang memiliki warna cantik merah darah yang katanya ini adalah merah delima dan dianggap memiliki kekuatan mistis dasyat tanpa tanding. Nyatanya, memang batu merah delima ini menjadi benda kesayangan Pak Harto yang selalu dikenakan kemana-mana. Konon selain sakti... Lah, ini benda-benda peninggalan Presiden Soeharto. Ini guys, benda-benda peninggalan Soeharto guys. Sobat Kepowars, jangan kemana-mana ya. Karena habis yang satu ini, asal-usul masih ada informasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya guys. Di Youtube Avanti Nengse juga di status tekan tombol lonceng, komen, dan share-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana guys. Lihat asal-usul dari beberapa daerah.